selamat menikmati 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 bacaannya bisa langsung ketahsin bisa langsung ketahsin begitu baik ini salah satu luar biasa sekali karena kita lihat banyak masyarakat kita yang belum bisa membaca Al-Quran ini sangat kita sayangkan sekali banyak pemuda-pemudi bahkan orang-orang tua ya mungkin mereka bukan tidak mau belajar ya Ustaz mungkin sebagian memang tidak ada tempat yang mediakan seperti itu mungkin dengan kesibukan juga mereka seperti itu, nah dan ini saya sangat merasa bangga ya dengan rumah Al-Quran ini sehingga masyarakat di sini banyak yang bisa belajar ke situ seperti itu, nah untuk Ustaz ini saya minta mungkin bisa menjadi inspirasi juga atau motivasi buat masyarakat atau teman-teman atau ibu-ibu khususnya ini yang mungkin mau belajar Al-Quran seperti itu ya mungkin belum terbuka pintu hatinya seperti itu untuk belajar Al-Quran begitu juga dengan adik-adik kita pemuda-pemudi nah kira-kira apa pentingnya ini kita mempelajari Al-Quran itu kalau Al-Quran tentunya sudah sesuatu yang maklum ya bagi kita seorang Muslim itu hukumnya wajib kita mempelajari Al-Quran itu karena sesuatu ada kaedah yang dalam kaedah usufiqih begitu kan yang menyebutkan apa yang tak bisa sesuatu itu terlaksana terlaksanakan kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain tadi ikut menjadi wajib seperti sesuatu yang wajib asalan tadi jadi kalau kita misalnya membaca Al-Quran kehidupan beragama ini kan membutuhkan pedoman Al-Quran memahami Al-Quran dalam sholat lima waktupun kita perlu membaca Al-Quran maka membaca Al-Quran menguasai Al-Quran mempelajarinya itu adalah menjadi kewajiban bagi seorang Muslim belum lagi kan orang yang kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah keutamaan membaca Al-Quran ini sangat banyak sekali apa kata Rasulullah ikra'ul Quran fa'innahu ya'tiyawmal qiyamah syakir'an li'ashabihi bacalah oleh kalian Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya bahkan dalam satu ayat Allah SWT mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran am'ala kulubin akfaluhah ataukah hati mereka terkunci jadi kalau orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran ini kan sebetulnya tadaburi itu kan tingkat yang lebih tinggi itu kan bukan hanya sekedar membaca nah kan tidak mungkin sampai kepada tingkat mentadaburi Al-Quran kalau membacanya pun belum bisa belum bisa gitu makanya kita membuka ini membuka wadah lah gitu kan karena kami yakin bahwasannya sebetulnya banyak orang yang ingin belajar Al-Quran apalagi yang usianya sudah beranjak dewasa hanya saja kadang wadah untuk mempelajari Al-Quran itu tidak ada tidak ada gitu di beberapa desa di beberapa tempat tidak ada yang banyak kan dibuka MDA untuk anak-anak iya betul TPA misalnya gitu kan juga itu anak-anak gitu kan orang-orang yang sudah lewat masanya itu kemudian dia sewaktu apa belum punya kesempatan untuk belajar saat ini wadahnya tidak ada gitu makanya kita berusaha untuk mengadakan wadah ini dan banyak memang peminatnya ibu-ibu itu banyak sekali banyak sekali peminat kalau bapak-bapak kurang tadi ya kalau untuk karena kita buka kan yang untuk ibu ini untuk bapak-bapak kalau bapak ini memang tidak belum dibuka belum kita buka tapi mudah-mudahan ke depannya ada cuma memang kita kan lihat audien yang banyak memang punya waktu luang itu kalau di sore hari di siang hari itu adalah ibu-ibu gitu karena kan mereka pun di rumah kadang-kadang kalau selesai masak selesai misalnya membereskan pekerjaan rumah gak ada lagi yang mau dibuat betul daripada duduk nongkrong-nongkrong ngerumpi orang gitu kan apalagi sampai menggosip ya lebih baik duduk di majelis ilmu pertama dapat fadilah majelis ilmu kedua juga itu masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat insyaallah karena dia yang membaca Al-Quran gitu ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi ini banyak sekali mungkin orang tua atau masyarakat kita yang ingin belajar Al-Quran namun tidak ada wadahnya seperti itu Ustaz karena kita lihat baik di kampung ataupun di kota memang setiap minggu itu ada istilahnya bagi mereka itu wiritan seperti itu Ustaz yasinan bagi mereka setiap Jumat atau malam Jumat tapi disitu mereka hanya bukan belajar bagaimana membaca Al-Quran tapi yang sudah bisa ya membaca yang tidak bisa jadi malu jadinya minggu depan tidak mau ikut lagi seperti itu nah ini yang banyak kita lihat kejadiannya seperti itu kurang apa namanya kurang menaungi seperti itu Ustaz yang mau mempelajari Al-Quran karena begitu pentingnya belajar Al-Quran ini sehari ya betul baik sahabat kurga muslim nanti kita akan ngobrol lagi kita lanjutkan lagi obrolan kita masih seputar pentingnya Al-Quran dan kapan kira-kira kita belajar Al-Quran atau anak-anak kita kita ajarkan Al-Quran tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini baik sahabat kurga muslim kembali lagi di 60 menit sahabat kurga muslim Al-Quran merupakan sumber hukum utama yang pertama dalam Islam dan ketika kita melaksanakan sholat dan yang lainnya tentunya harus dalam membaca Al-Quran seperti sholat misalnya nah bagaimana dengan anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran sehingga sampai dewasa banyak sekali kita jumpai masyarakat sholat tapi ketika disuruh membaca Al-Quran dia tidak bisa nah ini sangat miris sekali baik kira-kira sejak kapan orang tua atau kita mengajarkan atau belajar Al-Quran langsung saja kita akan tanyakan kembali kepada Ustad nah kira-kira kapan urgennya kalau orang tua misalnya mengajarkan kepada anak mereka sejak kapan mulai belajar Al-Quran ini kalau batasan waktu itu sebetulnya tidak ada ketentuan betul harus sekian tapi intinya begini sedini mungkin itu lebih bagus semakin cepat dia itu diajarkan Al-Quran itu semakin baik itu juga menjadi pembiasaan bagi anak-anak dan tentunya metode belajar anak-anak sejak dari bayi bahkan dari kandungan itu sebetulnya sudah seharusnya bagi orang tua untuk mencoba memperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak di antara hal yang baik yang dilakukan bagi ibu-ibu yang hamil misalnya dia ingin anaknya nanti ke depannya jadi anak-anak yang soleh diperdengarkan Al-Quran sering diputar murotal dan ibunya juga ikut membaca Al-Quran itu sudah termasuk dalam pembentukan arah kemana nanti kita mau mengarahkan si bayi tadi nah begitu dia sudah lahir sering didengarkan murotal Al-Quran didengarkan baca Al-Quran sampai nanti lama-kelamaan itu dia akan menjadi hal yang sangat biasa bagi dia Al-Quran dan mudah baginya untuk mempelajari Al-Quran dulu kan kita pernah lihat yang pernah viral kan di Indonesia itu Musa gitu kan baru usia berapa tahun sekitar 3 tahun atau 4 tahun waktu dia sudah hafal berapa Al-Quran kalau logika kita kan kayaknya gapan dia ngapalnya tapi karena mungkin itu pembentukannya sudah dari bahkan sebelum menikah penorang tuanya sudah terbiasa dengan Al-Quran jadi sedini mungkin lebih cepat lebih bagus kalau bisa kita mempelajari Al-Quran namun kadang-kadang kan kita masalahnya mungkin gitu kan faktor lingkungan faktor keluarga kita dahulu tidak mendukung untuk itu jangan pula disalahkan ini karena faktor dulu perontoh aku tidak membentukku seperti itu tidak bisa kita menyalahkan keadaan kapan ada kesempatan saat ini pun kita punya kesempatan untuk belajar keluarga kita mulai walaupun berapa usia kita karena konsep pendidikan seorang Muslim itu dia dari sejak dia dilahirkan keluar dari permukaan bumi ini sampai nanti masuk lagi ke dalam ke dalam bumi Imam Ahmad kan pernah ditanya tentang itu ilamata hadal ilm sampai kapan ilmu ini wahai imam dipelajari beliau mengatakan minal mahdi ilal ilal lahdi sejak kita dilahirkan sampai kita nanti masuk lagi ke yang lahat dan itu satu hal yang unik di rumah Quran kita karena kita kan bukannya untuk ibu-ibu itu jadi itu tidak semuanya ibu-ibu yang masih muda ada juga yang sudah kategori nenek-nenek ikut membaca Al-Quran walaupun bacaannya itu saja dia pelajari tapi gairah apa namanya semangatnya itu untuk belajar itu sangat luar biasa salut kami bahkan dia ikut ke dalam program tahfiz Al-Quran sudah hafal beberapa just sampai saat ini itu ibu-ibu sudah kategori nenek-nenek jadi jangan pernah kita merasa ini saya sudah tua enggak nanti anak sajalah belajar jangan begitu juga kita ingin gimana anak kita sukses dalam belajar Al-Quran kita juga harus membarunginya belajar begitu jadi tidak ada batasan bisa secepat sedini mungkin lebih cepat lebih bagus namun tidak ada kata terlambat tidak ada kata terlambat ini yang perlu digaris bawah sahabat program muslim semakin cepat semakin bagus namun ketika sudah terlambat tidak ada kata terlambat juga misalnya usianya sudah dewasa atau sudah tua seperti yang saya sampaikan tadi jangan malu tidak ada kata terlambat dalam belajar khususnya belajar agama belajar Al-Quran karena ini berkaitan erat dengan masa depan kita di akhirat jangan kita tidak seperti di dunia ini misalnya anak sukses di bidang dunia sudah lah anak saja yang kaya saya tidak apa-apa miskin mungkin ini tidak bermasalah namun kalau kita berprinsip sudah lah dia saja yang masuk surga saya tidak apa-apa ini tentunya sebuah prinsip yang sangat keliru sekali ketika anak kita sudah menjadi soleh orang tua juga perlu saya juga membarang menjadi soleh anak ketika sudah bisa membaca Quran orang tua tidak bisa sudah lah dia saja saya tidak perlu ini salah juga orang tua juga harus bisa membaca Quran tidak ada kata malu kalau mungkin malu datang ke majelis mungkin dipanggil guru peripat seperti itu masalah juga diperbolehkan yang penting tetap belajar karena begitu pentingnya belajar Quran untuk sahabat program muslim baik ustaz kemudian karena ustaz membina salah satu dari pesantren yang dibina ustaz suhandri adalah rumah Quran kalau di atibian kita bina dan sebagainya itu pesantren yang bukan hanya Al-Quran saja ustaz itu formal disitu yang dididik bukan hanya orang tua tapi khusus untuk tingkat untuk rumah Quran ini memang dikhususkan untuk para ibu-ibu atau masyarakat yang ingin belajar Al-Quran mengapa sebenarnya apa itu rumah Quran yang dimasuk disini ustaz rumah Quran ini awalnya dulu itu adalah pendidikan Al-Quran saja untuk ibu-ibu kalau saya bisa cerita saya kan saat ini saya mengurus rumah Quran ini sebelumnya ada ustaz lain awalnya itu pendidikan rumah Quran Aisyah yang ada di Deliserdang ini ini dirintis kita katakan oleh Ustaz Indra Rustam beliau dosen senior di sekolah tinggi agama Islam As-Sunnah beliau dan istrinya waktu itu merintis ini kemudian setelah kalau tidak salah itu sekitar tahun 2012 atau 2013 pembentukan rumah Quran Aisyah setelah beberapa tahun kemudian rumah Quran Aisyah ini kemudian diserahkan kepada Yayasan Arisa Al-Khariyah maka kemudian kita lanjutkan pengurusannya manajemennya segala macam karena kita melihat tadi kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah tinggi agama Islam As-Sunnah itu sangat butuh terhadap pendidikan Al-Quran terutama ibu-ibu maka kita buka ini dan banyak pula peminatnya begitu begitu dia kemudian kemudian pemberian nama itu sendiri seperti inspirasinya kok nama ini yaitu Aisyah seperti itu kalau sebab penamaan kenapa Aisyah pertama karena ini kan rumah Quran memang peruntukannya adalah untuk ibu-ibu perempuan kemudian kita kan mengetahui bahwasannya Aisyah adalah istri Rasulullah yang dikenal dengan kecerdasannya akhlakul karimahnya dan banyak lagi kriteria-kriteria yang mulia dari beliau jadi itu salah satu faktor kenapa kita memilih nama Aisyah karena tujuan awalnya untuk ibu-ibu mungkin kalau tujuannya untuk bapak mungkin bisa disebut atau rumah Quran Umar atau bakar seperti itu ini sangat menarik sekali mungkin bagi sahabat gom serim mungkin juga ada niat mungkin untuk membuka wadah untuk rumah Quran khusus untuk bapak mungkin bisa Abu Bakar Umar Rusman Ali dan sebagainya baik nah kemudian apa saja program-program pembelajarannya di rumah Quran selain dari belajar Al-Quran fokus kita utama memang Al-Quran Al-Quran itu mulai dari pembelajaran Al-Quran untuk pemula baik anak-anak maupun ibu-ibu juga remaja jadi ibu-ibu itu kita golongkan mulai dari remaja sampai tidak terbatas usianya begitu itu mereka bisa belajar dari nol yang tidak tahu itu paket kita buat paket ikro kemudian tahsin 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 dan yang ketiga juga tidak kalah penting dan ini juga banyak adalah tahfiz Al-Quran tahfiz ma'adul ajza jadi menghapal beberapa jus dari Al-Quran target kita memang minimal itu 4 jus minimal 4 jus 4 jus dalam kurun waktu 3 tahun 3 tahun dalam kurun waktu 3 tahun mereka bisa menyelesaikan 4 jus memang tidak mulut-mulut kita terlalu banyak karena kan kita melihat ini kan ibu-ibu mereka hanya sisa waktu sore mereka yang dimanfaatkan untuk ikut program ini ini fokus utama kita di Al-Quran kemudian ada juga selain itu kita menambah ilmu-ilmu syari'i pendidikan ilmu syari'i ulum syari'i ini yang pertama akidah ilmu-ilmu tentang akidah itu kita ajarkan juga kepada mereka kemudian fikih kemudian yang terakhir adalah tentang adab dan akhlak jadi ini tambahan yang mereka dapatkan kalau mereka itu bergabung di rumah Quran Aisyah ini kurikulum KBM nanti ada juga biasanya kita membuat eskul lah semacam eskul kalau di sekolah formal eskulnya ada kadang menjahit kurang menjahit memasak gitu untuk ibu-ibu kemudian diselingi juga dengan ada daurah mingguan muhadarah mingguan yang diisi oleh para asatid dan ada juga yang kita buat itu muhadarah syahrian satu bulan sekali kita buat daur akbar begitu itu kira-kira program yang sekarang dijalankan di rumah Quran Aisyah kemudian untuk usia karena tadi kan terbuka untuk masyarakat umum apa juga ada batasan usianya seperti itu kalau kategori anak-anak itu kita buat sejak dari dia bisa membaca sudah bisa layak untuk ikut sampai umur dia itu sekitar kalau yang perempuan kelas 2 SMP kalau yang laki-laki itu kelas 6 SD itu kalau yang untuk anak-anak kalau yang ibu-ibu kategori remaja berarti dia kelas 3 SMP sampai nanti ibu-ibu kalau ibu-ibu tidak terbatas usianya maksimalnya selagi dia masih sanggup mau kita buka bebas jadi untuk ikhwan untuk anak kecil itu diterima anak kecil yang laki-laki kita masih terima karena kan masih laki-laki kan masih kecil kan belum tidak masalah dia diajarkan oleh perempuan karena belum usia balik nah ini sangat menarik sekali kenapa di rumah Quran ini hanya diterima laki-laki yang anak-anak kemudian selebihnya ibu-ibu perempuan mungkin nanti akan kita tanyakan kenapa dulunya kenapa enggak bapak juga seperti itu tapi kita jadah terlalu sahabat jangan kemana-mana kita akan kembali setahun berikutnya baik sahabat untuk ibu-ibu seperti itu untuk orang dewasanya nah saya jadi penasaran nah kira-kira kenapa nih kenapa apakah karena untuk beberapa di daerah sini susah mungkin untuk diajak untuk pengajian atau tenaga pengajarnya di sini semua rata-rata ibu-ibu juga ustazah-ustazah atau bagaimana sehingga yang dibuka untuk ibu-ibu dulu seperti itu ya karena kita kan mempelajari bahwasannya kalau segmen ibu-ibu sama bapak ini berbeda kalau ibu-ibu memang potensial besar kalau kita buka di waktu sore mereka itu kan umumnya kan ibu rumah tangga jadi waktunya itu setelah selesai pekerjaan rumah itu mereka kosong berbeda sama bapak bapak kan tulang punggung keluarga jadi kadang sampai sore pun masih bekerja jadi kalau kita bukanya siang itu nggak efektif untuk bapak-bapak bapak-bapak biasanya dia dibuat bentuk pengajian pengajian ada juga kita di ayasan arsalah ini kan ada kantor dakwah namanya biasanya itu yang memandajemen program untuk bapak-bapak adalah mereka nanti ada kajian di masjid dimana begitu mingguan sifatnya karena kalau bapak-bapak setelah kita pelajari sepertinya memang belum apa namanya ya lebih cocok untuk ibu-ibu program seperti ini itu pertimbangan kita ada pun anak-anak kalau anak-anak kan dia memang masa-masa belajar jadi kita buka sama di desa-desa pun banyak kan ada TPA ada MDA bisa memang sekolah sore begitu kan jadi kita buka seperti itu untuk anak-anak nah kenapa kita batasi usia mereka itu hanya sampai maksimal kelas 6 SD karena memang tenaga pengajar kita itu hanya khusus perempuan para ustazah tidak ada yang laki-laki jadi kita batasi usia mereka usia yang memang belum balik begitu oke nah untuk mengajar di rumah ibu-ibu yang diajar seperti itu kebanyakan dari saatnya dan anak-anak juga ini apa biasanya kendala ini saat kalau kendala biasanya ini kan sekolahnya non-formal berbeda sama atibian atau sama mana-mana lain yang kita itu kan formal dia terkadang yang kita dapati apa namanya peserta itu karena juga mungkin kesibukan di rumah ya kadang-kadang dia datang kadang-kadang tidak datang begitu jadi kalau dalam satu halakoh itu ada 15 orang kadang dalam satu hari itu yang datang bisa 10 orang saja 5 tidak datang nanti dia datang besok yang 5 lain tidak datang jadi walaupun mereka 15 orang per halakoh perharinya kadang-kadang bisa 10 saja begitu jarang bisa full datang semua berbarengan itu diantara kendala jadi target-target mereka pun harus kita kurangi tapi kita tetap tetap tidak kita seperti formal kan kalau berapa kali tidak datang dia kan harus muntazim kalau di formal harus betul-betul mengikuti peraturan yang ada kalau di kita masih ada absensinya seperti itu ini tidak ada absensi kita tetap ada cuman lebih longgar begitu itu diantara kendala yang kita dapati kalau yang program seperti ini tapi mereka datang itu pun sudah luar biasa menurut kita artinya kan kalau apa tidak ada dapat apa-apa selain ilmu saja mereka kita tidak ada yang mengeluarkan ijazah ijazah seperti sekolah formal begitu kan memang murni ini memang untuk mendidikan Al-Quran saja begitu dalam mengajar mentransferkan ilmu kepada mereka ini ada tidak sedikit kesulitan ketika dibandingkan dengan misalnya tingkat MPS atau sekolah-sekolah pesantren yang lainnya ketimbang ibu-ibu ini seperti itu kebetulan saya tidak termasuk di pengajar karena yang mengajarkan adalah para mu'alimah ibu-ibu juga apa para ustazah mungkin mereka pernah celah seperti itu kalau yang selama ini mereka keluarkan itu kemampuan kemampuan apalagi yang sudah berusia kita kan ada program tahfiz itu tidak secepat anak-anak yang memang usia usia pendidikan itu memang mereka lebih cepat dan lebih tapi yang satu nilai plus kalau orang-orang tua itu adalah semangat dan tekurnya mereka ini bisa mengalahin yang muda itu bisa mengalahin muda karena ketekunan itu itu yang kita lihat nilai plus dari para ibu-ibu ini tadi jadi memang tenaga pengajaran juga harus lebih sabar harus lebih bisa memaklumi yang diajar ini siapa tapi juga kelebihan kalau ibu-ibu mereka itu kan serius belajarnya betul kalau anak-anak banyak bermain begitu cepat tapi malas karena ikut bermain karena pengaruh dari permainan sedangkan orang tua mungkin karena sudah mereka datang dengan kesadaran sendiri jadi betul-betul serius belajarnya baik jadi banyak sekali yang dirasakan pengalaman ketika mengajar atau membina rumah Quran kira-kira kemudian bagaimana cara rumah Quran ini untuk mencapai tujuan tentunya walaupun rumah Quran ini untuk masyarakat untuk ibu-ibu seperti itu tapi kan biasanya ada target seperti itu yang dicapai seperti itu ini seperti apa kalau target kita kalau sekarang model yang terbaru kita buat itu dia pakai paket jadi misalnya paket tahsin 1 itu kita buat targetnya itu 6 bulan selesai paket tahsin 1 level 1 nanti kalau dia sudah selesai di level 1 dia bisa pindah ke tahsin level 2 itu juga selama 6 bulan begitu juga dengan ikrok misalnya yang baru belajar ikrok 1 sampai ikrok 3 itu kita buat 6 bulan maksimal jadi kita usahakan dalam 6 bulan dia selesai mempelajari ikrok 1 sampai ikrok 3 begitu dia selesai nanti dia pindah ke paket ikrok 2 ikrok 2 itu ikrok 4 sampai ikrok 6 begitu begitu juga dengan hafalan Al-Quran jadi paket kita itu satu paket satu jus dimulai dari jus yang terakhir jus 30 itu juga durasinya kita buat maksimal 6 bulan jadi kita juga sudah punya warakotul mutaba'ah namanya warakotul mutaba'ah ada waktutakim cara penilaian mutaba'ah setoran hariannya berapa baris meroja'ahnya bagaimana itu sudah ada mekanisme yang dibuat yang setiap muhafidah yang memberikan apa namanya itu gurunya lah kita katakan itu punya lembaran penilaian masing-masing itu salah diantara cara-cara kita gimana supaya para peserta ini bisa selesai sesuai dengan target yang kita buat namun namanya ini pasti ada juga yang tidak tercapai tapi kalau kita ukur kita lihat sekitar 80% itu bisa tercapai alhamdulillah nah ini kan kalau untuk masyarakat awam ini biasanya untuk awal-awal masuk itu mungkin gak semua mengenal mungkin apa namanya misalnya seperti pakaian syarih seperti itu misalnya ini seperti apa memahamkannya ini saya melihat banyak sekali ya sudah apa namanya peserta atau yang ikut pengajian rumah Quran pakaiannya sudah bagus semua ibu-ibunya seperti itu apakah memang dari awal juga seperti itu atau bagaimana memahamkannya ya orang kan merasa ini kan rumah Al-Quran rumah Al-Quran jadi walaupun mungkin di luar sebagiannya masih berpakaiannya yang ala kadar begitu dia ikut belajar masuk ke situ dia pasti berusaha menyesuaikan dirinya kita sebetulnya tidak pernah memaksa harus begini begitu gak ada itu biasanya muncul dari kesadaran mereka masing-masing mereka kan tahu ini rumah Al-Quran jadi itulah tadi diantara apa namanya pentingnya kita memilih dimana tempat kita bernaung dimana tempat kita berhidup dan siapa teman kita karena itu sangat menjadi pengaruh memberikan pengaruh yang sangat besar kepada diri kita siapa teman kita begitulah nanti kita jadi begitu juga para peserta di rumah Al-Quran Aisyah tadi karena mereka hidupnya di lingkungan seperti itu berteman bergaul bermajelis lambat laun mereka juga akan ikut ikut dengan pola pakaian syarginya kalau mungkin belum tahu itu hukumnya apa seperti itu rata-rata mayoritas orang tahu itu hukumnya adalah paling tidak itu lebih baik daripada yang tidak syarginya hanya saja mempraktikkannya itu maksud saya ada sebagian sudah berjelebab sudah pakaian bagus cuman masih ketat seperti itu ini kan yang banyak yang kita masyarakat pada umumnya seperti itu dia merasa wah saya sudah berjumpa sudah ada yang lebih bagus lagi yang lebih syarginya seperti longgar nah ini kan sebagian mereka mungkin ikutan-ikutan dulu seperti itu nah kemudian karena saya melihat juga kalau untuk perempuan memang lebih mudah mereka mengikut baik itu diajak misalnya kalau memang kelompoknya-kelompok yang tidak bagus cepat kalau misalnya tempatnya bagus mereka lebih cepat juga beda dengan laki-laki agak susah seperti itu karena itu memang itu sudah apa namanya Rasulullah juga menyampaikan tentang-tentang seperti itu kita itu terpengaruh dengan teman kita dikatakan tentang seseorang itu jangan tanya siapa dia tapi tanya siapa temannya seseorang itu mengikuti pola siapa teman dia kemudian yang penasaran biasanya sebuah pesan brand atau sebuah tempat pengajian dimana didirikan biasanya orang yang belajar di situ kebanyakan bukan orang yang tinggal sekitar tempat itu biasanya tapi rumahku saya tidak tahu apakah memang seperti itu juga tapi ditahan dulu jawabannya kita jeda dari dahulu sahabat program program stream jangan kemana-mana kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini baik sahabat program stream kembali lagi di 60 menit nah biasanya nih sahabat program stream di pesan brand atau tempat pengajian nah biasanya yang belajar di situ lebih banyak orang yang dari jauh misalnya seperti setia sunnah ini yang lebih banyak juga dari luar medan seperti itu apakah rumah Al-Quran Aisyah radiyallahu anha ini juga yang berada di desa bangun syari di gang madirsan atau gang dharma gang madirsan nah ini apakah masyarakatnya apa yang belajar di situ ibu-ibunya itu kebanyakan memang orang-orang yang tinggal di gang madirsan ini atau yang dari jauh karena memang radius kita katakan audien kita peserta rumah Al-Quran itu adalah untuk masyarakat tempatan yang mayoritasnya adalah masyarakat tempatan karena mereka juga waktunya pendek cuma 2 jam paling 1 hari jadi kalau jauh itu kan tidak tercapai tidak sampai mereka walaupun ada 1-1 2 orang mereka datang dari desa lain tapi mayoritasnya itu adalah penduduk tempatan ibu-ibu yang ada di sekitar desa bangun syari ini juga itu dia alhamdulillah jadi masyarakat di sini lambat laun kita mulai melihat perkampungan di sini tidak asing lagi dengan jembat syari dimana dulu di awal-awal datang kemari ini sangat beda sekali dengan keadaan sekarang ini kita lihat dengan adanya pesantren yang ada di sini kemudian rumah Quran ini sudah berapa lama didirikan rumah Quran ini itu dahulu didirikan oleh Ustaz Indah Rustam beliau itu senior di sekolah tinggi beliau dan istrinya awalnya membentuk rumah Quran Aisyah kalau tidak salah saya itu di tahun 2012 atau 2013 mulai berdirinya dulu kita nyewa rumah ada rumah masyarakat kita sewa untuk apa namanya pembelajaran ibu-ibu jumlahnya waktu itu belum sampai seratusan kemudian bertambah 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 bahkan dulu pernah sampai 700 peserta sampai 700 peserta yang ikut dalam program ini kemudian kita sekarang pindah ke desa bukan desa ke Gang Madir San kebetulan di situ bangunannya punya Yayasan Arisalah sampai saat ini masih tetap di situ peserta sekarang yang aktif itu sekitar 300an ini berarti sudah pindah berapa kali sebelumnya tempatnya bukan di situ sebelumnya tapi masih di desa bangunan dulu awalnya kita sewa rumah dari rumah kecil semakin besar sudah banyak kebetulan sekarang rumah Quran Aisyah itu sudah di bawah Yayasan Arisalah jadi kita juga punya bangunannya kita fasilitasi rumah Quran tersebut dan sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang berjalan sampai 300an sekarang yang aktif 300an aktif 300an itu artinya berarti ada lebih dari situ yang datang mungkin sekali-sekali tidak datang seperti itu dulu kita bukannya gratis tanpa pembayaran sama sekali cuma karena ada terkendala di operasional kita jadi kita buka para peserta untuk mereka bayar bulanan 60 ribu per bulan untuk belajar makanya sekarang sebagian ada yang mungkin tidak sanggup untuk mereka tidak melanjutkan sebetulnya kalau mereka melanjutkan kita tidak ada masalah walaupun tidak membayar ikut saja pun kita tetap terima makanya dulu pernah sampai 700 peserta kalau sekarang yang aktif 300-an kalau 700 peserta tentunya 300 ini saja tentunya butuh ustazah-ustazah banyak makanya kita butuh bantuan operasional kita bilang sudah kita bukakan saja untuk biaya pendidikan setiap bulan 60 ribu satu bulan ini termasuk murah kalau kita lihat pendidikan di zaman sekarang ini itu masih kecil seperti itu kalau dibandingkan kita lihat dengan biaya pendidikan ini cukup mahal seperti itu lagi lagian pun yang kita kumpul itu adalah untuk membantu menambah saja bukan semuanya jadi kebutuhan kita itu 50% masih ditanggung 50% tadi dibantu oleh para peserta yang aktif nah kemudian untuk para asaf hijrah ini dari mana guru-gurunya kalau mualimahnya mayoritas memang tamatan sekolah tinggi agama asunah mereka kan di asunah memang itu setiap harinya pembelajarannya jadi begitu mereka keluar kita rekrut menjadi pendidik pengajar Al-Quran untuk masyarakat begitu oke jadi yang betul-betul tamatan atau basicnya agama seperti itu Al-Quran jadi tidak apa namanya tidak susah lagi untuk mengarahkannya seperti itu dan mereka memang sudah ada semangat atau giroh dalam berdawah dalam mengajari orang untuk mengenal Al-Quran seperti itu Masya Allah Alhamdulillah baik Ustaz tidak terasa hampir 60 menit ini kita bersama ngobrol mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi ini sangat semampuat untuk kita sahabat-sahabat Muslim sehingga menginspirasi kita untuk tetap belajar bagi yang belum bisa membaca Al-Quran harus usahakan mulai Ramadan ini harus bisa membaca Al-Quran dan bagi mungkin yang mempunyai apa namanya misalnya tanah atau mempunyai dana mungkin bisa untuk menjadikan atau membangun wadah-wadah untuk mereka-mereka yang mau belajar Al-Quran seperti itu baik untuk sebelum kita berpisah saya mintakan kesimpulannya dari Ustaz silakan Ustaz intinya begini bahwasannya rumah Quran Aisyah itu prioritas utamanya adalah pendidikan Al-Quran untuk masyarakat ibu-ibu yang ada di Desa Bangun Sari Kabupaten Adeliserdang dan Alhamdulillah memang minat para peserta khususnya ibu-ibu terhadap belajar Al-Quran ini sangat luar biasa ini sebetulnya sebagai bukti yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah wadahnya bukan mereka tidak bisa kita katakan mereka tidak mau belajar Al-Quran bisa jadi karena faktornya tidak ada wadah tersebut nah buktinya begitu ini kita buka banyak mereka yang ikut aktif dalam program ini begitu dan yang paling penting juga dalam pembuatan pendirian rumah Al-Quran bagi para pemirsa yang ingin membuat juga itu yang harus diperhatikan adalah para gurunya ya para guru karena memang kan target kita adalah memperbaiki Al-Quran mengapal Al-Quran maka gurunya pun harus guru yang paling tidak punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran dan yang terakhir kalau menurut saya yang juga penting yang harus kita ketahui dalam pendirian Al-Quran adalah keikhlasan kita kepada Allah SWT memahami bahwasanya ini adalah memang usaha kita untuk ikut andil dalam menegakkan kalimat Allah menegakkan agama Allah dan menyebarkan Al-Quran kalau ini kita jalani dengan keikhlasan maka insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita bayangkan para peserta yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran kemudian bisa membaca Al-Quran dan dia kemudian mengajarkan juga lagi nanti kepada orang lain maka pahala-pahala inilah yang harusnya kita sadari bukan ada hal-hal lain dibalik semua itu itu menurut saya yang harus kita jadikan titik tekan dalam program Rumah Al-Quran siapapun yang ingin mendidikannya melaksanakannya Allah SWT baik jazakumlah atas ilmunya atas wawasanya yang telah disampaikan kepada kita mudah-mudahan sahabat apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke harinya dan akhirnya saya druslian pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!